Anissa Saadi Yahifat atau Nisha Ahmad gugat cerai suaminya Adika Rosadi setelah 15 tahun menikah. Nisha Ahmad tak menutut hak asu anak dan harta gana gini dalam gugatan cerainya. Saat ini, proses cerai Nisha Ahmad dan Andika Rosadi sudah bergulir di Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan. Sidang perdana perceraian Nisha Ahmad dan Andika Rosadi sudah pernah digelar. Kabar miring soal rumah tangga adik Rafi Ahmad ini nyaris tak terendus media. Taslimah mengatakan, Nisha tidak minta hak asu anak dan harta gana gini. Enggak ada-enggak ada cuma itu aja saja, gugatannya. Enggak ada hak asu anak dan harta gana gini, lanjut Taslimah. Menurutnya, sidang cerai tersebut akan berlanjut hari ini Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, dengan agenda pembuktian. Taslimah mewajibkan baik itu Nisha sebagai penggugat dan Andika Rosadi sebagai tergugat hadir. Karena ini perkaranya didaftarkan secara ekor, maka proses persidangannya juga secara elitigasi. Jadi udah berlangsung jawab replik. Pertama perdamaian terus mediasi lanjutkan dengan jawab replik maupun duplik dan diduplik, kata Taslimah. Terakhir kemarin di tanggal 25 Juli tahun 2024 itu secara ekortia atau elitigasi agenda selanjutnya yaitu di tanggal 1 Agustus agendanya pembuktian, kata Taslimah. Terima kasih. Terima kasih.